Oke guys, selamat pagi ya, salam bocil Kali ini kita akan mereview Mereview apa? Nah, samping kita ini ada Bang Kuatnya Halo guys, selamat pagi guys Selaku wakil RT juga dimana Bang? RT 4, RW 3, Cibodas baru Cibodas baru ya, Tangerang Nah, kita akan review apa aja Saksikan ya, pokoknya Bersama Ali juga disana tuh Ada Oke, check it out Saksikan ya, selamat pagi ya, Tangerang Nah, ini nih guys Sekarang ini kita akan budidaya atau cara Ikan cupang Ikan cupang tuh ya Tuh, macam-macamnya banyak tuh Nah, nanti kita lihat ke dalam ya Ini awalnya gimana Bang? Bisa jadi, apa nih? Ikan cupang nih Penggemar apa hobi apa gimana? Sebenarnya kita awalnya coba-coba biasanya Coba-coba Coba-coba jadi hobi Ternyata bisa bantu buat ngebul dapur Dikit-dikit iseng-iseng ya Salam pengangguran aja om Ini iseng-iseng yang menghasilkan nih guys Iya, Alhamdulillah om Iseng-iseng yang menghasilkan Budidaya ikan cupang Ini kalau ini ada banyak macam ya om ya Ini banyak macam om Kalau yang di ini apa nih? Yang ini nih Yang di sini ini umur Ini umur Satu buah Satu bulan om Satu bulan ya Ini jenisnya Red koi om Red koi Iya, red koi ini Kalau yang ini dibawahnya lagi Ini ada Ini umur kurang lebih Satu bulan setengah om Ini multi color om Multi color ya Iya Ini belum Kalau yang ini ada lagi Tapi kelihatannya gak begitu kelihatan Masih se Jarum-jarum om ini om Ini cooper om Kok cooper? Ini cooper kita silang sama Nemo Jadi semoga aja ntar jadinya Nemo Cooper Nemo Cooper Iya Ntar kita coba sebulan lagi Next kita bikin review video lagi om Kalau yang ini kenapa kita tutup Ini lagi proses kawin om nih om Proses kawin Iya Ini yang lagi naik daun nih om Yellow base Yellow base nih guys Iya Harganya berapa nih om? Ini range-nya sih Tergantung warna om Jadi mungkin kalau harga Tergantung warna om Jadi Kalau hobi itu Kalau ngomong harga Enggak ada nilainya om Wih Nikmatan hakiki ya Iya Kita tutup lagi om Biar enggak terganggu Bentar dia Iya Ini sama Yellow base juga Ini lokal Lokal punya Ini paling ntar kita tunggu Gendutin dulu Seminggu atau dua minggu Ntar kita baru cari Seminggu dua minggu ya Kita kawinin lagi Kita beriting lagi Nah kalau ini ada juga nih guys Itu seloan ACCB Seloan Yang sebelah sini Sebelah sini Itu Multicolor Multicolor ya Itu dengan multicolor Kalau yang dirak ini Ini masih seloan Ini juga seloan multicolor nih Yang dirak-rak sini ya Ini gimana nih om caranya Kalau buat ngerawat cupang-cupang gini Ngerawat cupang Kalau untuk di botol ini Paling Kalau bisa Dibersihin Dibersihin Di botol aqua itu Empat hari sekali Iya Jadi biar Kenapa ini Airnya agak merah ini Karena efek daun ketapang Daun ketapang ya Iya Jadi penggunaan ketapang Selain buat Netrawin PH atau asem Jadi Ikan itu gak stress Biar tenang Dan dia juga bisa Buat mutasi Warna yang berubah Lebih terang warnanya guys Iya Lebih terang Keren-keren Jadi karena kita masih pemula Jadi Raknya masih sedikit om Oh siap Ntar bulan udah banyak lagi nih om Iya Insya Allah Doain aja om Semoga ntar Rumahnya jadi rumah cupang Cupang semua rumahnya Ini udah berapa lama nih Ini Kurang lebih Empat bulan om Jalan empat bulannya Jalan empat bulan ya Tapi udah menghasilkan om ya Alhamdulillah Bisa diputar lagi om Buat beli Apa peralatan lagi om Ini kemarin kita baru Beli bak nih Buat ntar Rencana buat Tempat tanakan cupang nih om Oh anak cupang Nyi-nyi-nyi aja om Iya Ini keren-keren Ada berapa jenis disini om Disini Jenis Kita paling ada Empat sampai lima jenis Kita ada Memo Cooper Ada Memo Galaxy Ada Yellow Base Sama ada Avatar om Cuma avatarnya lagi kawin di dalam om Avatarnya Nggak bisa dibuka Kalau avatarnya agak ribet Kalau dibuka Nggak jadi ntar Ada tips-tips lagi enggak nih Tips-tipsnya Mungkin kalau cupang itu Intinya sih Kalau dari saya Yang penting sering-sering Diterapin Dan bersih Karena bersih Karena kebetulan di kita Sayarnya dari pump Nah pump itu kan banyak Kapolitan Jadi bisa kita handepin dulu Kita kasih garam Nunggu tiga hari Empat hari Baru kita pakai Biar ikan juga sehat Biar sehat ikannya Saya kira yang harga yang mahal Apa dong disini om Mungkin yang lagi naik down Ini paling om Oh ini nih Harga yang mahal nih Itu Pagi yellow base Itu yang kelihatnya Semoga aja ntar kita Breeding di 2021 Harganya bisa up Yellow base Harga aja Kalau pasaran Sekarang berapa nih Pasaran mungkin Kalau yang kecil Itu Yang masih hanakan Mungkin sekitar 100 Sampai 150 Tergantung Hintukan gen Bapaknya sih Kalau bapaknya emang Bagus Mungkin harganya lebih bagus Ini letaknya dimana nih bang Letaknya kita ada di RT 004 LW 003 Kelurahan Jibudas Baru Kecamatan Jibudas Pokoknya Patokannya itu Pabrik Coklat BT Kokoa BT Kokoa Pabrik Coklat Iya Atau lapangan porci Udah gampang Yang mau liat-liat ikan Juga disini bisa Yang mau belajar Atau yang mau mesen Nah ini om Yang sekarang nih Tadi apa nih Yang baru keluar Ini baru keluar Ini anakan FCCP Jadi ini Kalau kita bilang Si Semoga gak salah ya Ini top grade nya nih Tapi baru Selo-selo aja nih Semoga ntar Jadi indukan yang Bagus banget nih Tuh Bodinya Gende banget Panjang Gende panjang Bisa Anakan selo ya Iya Ini selo nih Kowo Mel Nah ntar Kedepannya tadi Rencananya apa Rencana Kalau kita sih Antisipasi Ini karena lagi musim hujan Jadi kita coba Bikin Air korela Air korela Atau air hijau lah Kita nyebutnya gampangnya Kita Karena nunggu Ini musim hujan Dan Kutu air itu lagi susah Kita mau Kultur sendiri Kita coba di depan Air korela Air hijau Nah ini ya Ini lagi proses Pembikinan nih Pembikinan Pembikinan air korela Air korela itu apa tuh Air hijau Jadi ntar banyak Lumutnya nih Sampai berlumut Sampai berlumut Berapa lama Sampai berlumut Itu kurang lebih Seminggu Paling cepat 4 hari Jadi kita kasih Campuran M4 Sebenarnya Kalau teman-teman Kalau mau Dicampurin Pake Di toko Pupuk Itu ada tuh Pupuk korea Sama NPK Itu dicampur Diaduk sama M4 Nah ntar dimasukin ke dalam Udah jemur Kalau hujan ditutup Seminggu Hijau pasti Wih seminggu udah hijau nih guys Nah itu bisa buat kultur Kutu air tuh 3 kali starter Kutu air dikit Tunggu 3 hari Penuh pasti kutu airnya Karena lagi musim hujan Nyari kutu air Di Empang susah om Jadi dibikin sendiri ya Iya kita dibikin sendiri Soalnya kalau Kalau beli Seplastik Goceng 10 ribu Lumayan om Iya Kita kultur sendiri aja Coba Ide nya keren ya guys Jadi ntar rencananya Apalagi om Rencananya Tadi yang udah Kita review Tadi yang umur Sebulan Umur 3 bulan Ntar kita tunggu Sebulan lagi Kita akan bikin review Video lagi Akan jadi apa ikannya Bermutasi kayak gimana Di kawin silang gitu om Iya Dan kita lihat Sekalian ntar kita sortir Buat Apa yang selo-selo Tadi Apa yang udah bisa Dijadiin buat Dibikin indukan lagi Ntar kita lihat lagi Sebulan lagi Oke Uwe Uwe Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton